Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Asyadu an la ilahilallah Wa asyadu anna muhammadi rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membicarakan tentang cobaan Ada hadis yang berbunyi Kalau Allah mencintai seseorang Maka Allah akan memberi dia cobaan Jadi cobaan itu bisa jadi merupakan Tanda cintanya Allah kepada seseorang Kalau Allah mencoba kita Bisa jadi Allah menunjukkan kecintaan Allah kepada kita Terus ada orang mengatakan Saya ini kok gak pernah dicoba ya gitu katanya Selama ini rasanya saya ini enak-enak aja Karir lancar Ekonomi lancar Apa yang saya cita-citakan tercapai Kok saya gak pernah dicoba Jangan-jangan saya gak dicintai oleh Allah Nah Perlu diketahui bahwa Allah memberikan cobaan itu Bisa jadi cobaan yang tidak mengenakan Tapi cobaan juga bisa merupakan hal yang mengenakan Kalau dalam ayatnya dikatakan Kami memberi cobaan kepada mereka Dengan suatu yang jelek maupun suatu yang bagus Jadi ketika orang lain Katakanlah dicoba dengan kemiskinan Dengan kefakiran Orang kaya juga sebetulnya itu adalah cobaan Dia sedang dicoba Jadi kalau Selama ini kita merasakan Kok rasanya ekonomi saya Jalan lancar-lancar aja Keluarga juga sehat-sehat aja Itu semua adalah cobaan itu Cobaan apakah kita bisa syukur atau tidak Ingat kisah Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman itu Apa yang diinginkan Dikasihkan oleh Allah gitu ya Kaya raya Sampai Alat-alat rumah tangganya terbikin dari emas Malah diceritakan Kandang kudanya aja Dibikinnya dari emas Nabi Sulaiman Sudah kaya raya begitu ya Nabi lagi Kekuasaannya berwibawa Tapi begitu suatu ketika Beliau menginginkan Singgasana Ratu Bilkis Hadir di hadapan dirinya Ada orang yang bisa Menghadirkan Singgasana Ratu Bilkis Di hadapan dirinya Apa yang Dia inginkan Keterutan Nah Disitu Nabi Sulaiman mengatakan Sorry 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 Ini bagi saya ini cobaan ini Segala yang diinginkan kok terpenuhi Ini cobaan ini Beliau mengatakan Semua ini adalah karunia dari Allah Karunia dari Tuhanku Dalam rangka Allah menguji Kepada aku Apakah aku tergolong orang yang syukur Atau orang yang kufur pada nikmat Jadi kekayaan yang berlimpah Kesuksesan Pangkat Itu Sulaiman mengatakan Itu semua adalah cobaan Nah berarti Kepada teman kita yang tadi mengatakan Kok rasanya saya gak pernah dicoba Ini jangan-jangan Allah gak cinta pada saya Apa yang ada pada dirimu semua adalah cobaan Anda diberi jabatan Itu cobaan jabatan itu Makanya Punya jabatan Punya pangkat Punya gedudukan Jaga Agar bisa dilaksanakan dengan amanah Karena itu adalah cobaan Segala nimat yang Allah berikan pada kita Itu adalah cobaan Menguji Apakah kita bersyukur Atau tidak Karena bisa jadi orang itu Kalau Diuji yang tidak mengenakan Dia Lulus Tapi justru dengan Diuji dengan yang enak Dia malah Tidak lulus Kalau di zaman Nabi Musa Kan ada kisah tentang korun ya Korun kan asalnya orang miskin ceritanya Ketika miskin kan dia Ibadahnya Tekun Ya biasanya kan Ibadahnya tekun Terus Solidaritas sosialnya Juga baik Dengan tetangga ya baik Tapi justru setelah jadi orang kaya Ibadahnya jadi Kalenderan Terus Memperlihatkan kekikirannya Timbul rasa sombong Justru korun itu Jatuh Setelah diberi cobaan yang Mengenakan tadi Maka Ketika kita dilimpahi banyak nikmat Diberi kesehatan Diberi teman-teman yang Semua Men support kita Kita harus waspada Bahwa itu adalah Cobaan Jangan sampai kita seperti Kisahnya Seekor monyet Seekor monyet Bertengger di Atas pohon Ketika ada Angin kencang Angin puting beliung Dia berpegang pada Dahan pohon Dan dia selamat Jangan ada Angin kencang Angin puting beliung Justru ketika ada Angin Sepoy-sepoi basah Dia jatuh Karena ngantuk Jadi supaya kita Jangan Seperti monyet Kita merasakan Bahwa semua Jalat cobaan Cobaan yang tidak enak Kita Hadapi dengan sabar Cobaan yang enak Jangan lupa untuk Bersyukur Jangan sampai menjadi sombong Jangan menjadi takabur Tetap harus rendah hati Mudah-mudahan Allah Menjaga kita semua Dari sifat-sifat yang jelek Mudah-mudahan kita bisa selalu Takorub Mendekat kepada Allah Mudah-mudahan Allah Memberikan manfaat dan barokahnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Jazakumul Khayro Telah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV Dan klik tombol lonceng Untuk mendapatkan update video terbaru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Wabarakatuh Terima kasih.